Unrivalet Medicine God Season 98 Bab 981 memindahkan formasi Ayah Rong Xin cepat-cepat berdiri, tatapannya tertuju pada orang yang Ruan Suang Zhu bawa masuk. Salah satunya tidak lain adalah Ayah Rong Xin, Rong Zhe. Rong Zhe hanyalah anggota klan biasa dari klan Crimson Flame. Kekuatannya lumayan tapi tidak unggul dalam aspek. Tetapi seorang ayah menjadi mulia karena putranya. Bangkitnya Rong Xin membuatnya menjadi sosok dengan kekuatan besar di Crimson Flame Clan. Semua orang tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar menangkap Rong Zhe. Dengan ini, masalahnya menjadi agak besar. Rong Zhe ditahan oleh Rong Suang Su. Dia seperti anjing mati saat ini, tidak bisa menjawab Rong Xin sama sekali. Kamu mencari mati, Ye Yuan. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar berani memperlakukan ayahnya seperti itu, Rong Xin sudah terbakar amarah dan tidak bisa peduli dengan banyak tetua yang hadir juga. Seluruh orangnya berubah menjadi garis warna merah-merah, menyerbu ke arah Ye Yuan. Garis cahaya yang mengalir melintas. Cahaya putih sudah dipotong di depan Ye Yuan. Gemuruh. Di bawah pukulan, masing-masing dua orang mundur beberapa langkah, dengan kekuatan yang sama. Tetapi Rong Xin tidak memiliki niat untuk berhenti. Dia baru saja akan menyerang, tetapi Rong Yin menahannya. Tenang, Rong Xin. Jika dia tidak bisa memberikan alasan mengapa, tentu saja akan ada penatua yang berdiri untukmu. Meskipun membujuk Rong Xin, Rong Yin sendiri juga tampak sangat muram. Rong Xin mengepalkan tangannya dengan erat, seluruh tubuhnya gemetar, berharap dia bisa membunuh Ye Yuan segera. Tapi Ye Yuan tampak acu-ta'acu dan berkata dengan dingin, sekarang, bisakah aku bicara? Rong Yin berkata, teruskan. Tapi, Anda juga sadar bahwa Rong Z adalah ayah Rong Xin. Anda harus tahu konsekuensi dari masalah ini. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku sibuk dengan tugas ini untuk siang dan malam, itu tentu saja tidak membawa orang itu untuk mencari kematian. Kedua orang ini bersekongkol bersama, berkolusi dengan penatua Lingheavenly Vienti Genginye Hills, membuat pengaturan untuk menempatkan Fang Xiao di sisi White Light, sehingga membuatnya kehilangan semua kedudukan dan reputasi. Dengan cara ini, Putra Rong Z, Rong Xin, akan dapat memiliki satu lawan yang kurang tangguh, dan menjadi patriark muda. Beberapa kalimat sederhana Ye Yuan mengejutkan semua orang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah White Light. Dia tidak berpikir bahwa Fang Xiao sebenarnya sengaja mendekatinya. Tidak tahu mengapa, hatinya tiba-tiba meringis kesakitan, seperti tersakiti oleh sesuatu. Terlepas dari Rong Z, Ye Yuan masih membawa orang lain. Dan orang lain tidak lain adalah ayah Bai Hui. Saat Rong Xin mendengar, dia berkata dengan suara tegas, Ye Yuan, kamu memfitnah dengan keji. Hanya berdasarkan pada pernyataan sepihak, kamu ingin membalikkan fonis atas nama White Light. Rong Xin, pegang kudamu. Masalah ini sangat penting. Jika pada akhirnya, terbukti bahwa Ye Yuan mengucapkan omong kosong, kursi ini secara alami akan mengembalikanmu keadilan. Selesai berbicara, Rong Kun menoleh ke Ye Yuan lagi dan bertanya, Junior, Anda tidak dapat membuat tuduhan yang tidak berdasar di sini. Apakah Anda punya bukti? Ye Yuan sedikit tersenyum. Menjentikan lengan bajunya dengan megah, formasi RA miniatur muncul di depan semua orang. Murid Rong Kun mengerut, dan dia berkata dengan heran, memindahkan formasi susunan. Junior, apa artinya hebat? Memindahkan formasi RA adalah metode yang sangat mendalam di jalur formasi. Orang bisa mengatur satu set formasi RA sebelumnya, lalu menyimpannya di dalam artefak sihir spasial. Ketika seseorang membutuhkannya, mereka bisa langsung memanggilnya dari dalam artefak sihir spasial, langsung membentuk RA. Meskipun formasi RA miniatur ini sebelum mereka kecil, itu adalah formasi RA tier 9. Ingin memindahkannya, seseorang harus memiliki kekuatan kaisar formasi. Ye Yuan hanyalah batas paseles rilem, dan dia benar-benar dapat mengangkut formasi RA tier 9. Itu juga tidak mengherankan bahwa Rong Kun terkejut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kepala penatua terlalu baik, hanya keterampilan yang tidak signifikan. Formasi susunan ini ditemukan di bawah tanah rumah Rong Z. Aku menemukannya dan dengan mudah memindahkannya. Rong Xin berkata dengan senyum dingin, hanya formasi RA komunikasi, apa yang bisa diilustrasikannya? Kamu dengan santai membuat formasi RA sendiri, lalu memindahkannya, siapa yang tahu? Formasi RA miniatur ini adalah formasi RA komunikasi. Itu secara khusus digunakan untuk mengirimkan pesan, yang sangat nyaman. Jika Rong Z benar-benar diam-diam berkolusi dengan Heavenly Vientiger Clan, menggunakan kumpulan formasi RA ini untuk mengirimkan pesan bukanlah hal yang mustahil. Hanya saja, bahkan jika hal semacam ini diangkut, itu tidak memiliki banyak persuasif juga. Setelah semua, Ye Yuan bisa mengatur formasi RA sendiri, lalu mengangkutnya. Ye Yuan, kamu tidak berpikir untuk membuat para tetua menghukum kejahatan Rong Z dengan mengandalkan formasi susunan komunikasi yang dipindahkan, kan? Rong Yin juga berkata dengan sedih. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, formasi RA dapat dipalsukan, tetapi pesan di dalam formasi RA tidak dapat dipalsukan. Bukankah begitu, kalian? Ekspresi Rong Yin berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu, kamu dapat memulihkan isi formasi susunan komunikasi. Ini, ini tidak mungkin. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, saya pikir saya harus bisa melakukannya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Bai Jui mereka semua membangkitkan semangat mereka. Sementara Rong Yin mereka semua terkejut dengan terkejut, jika dia benar-benar dapat memulihkan konten komunikasi, maka masalahnya akan meledak. Ye Yuan juga tidak ragu, kedua tangan terulur seperti hantu, dan mulai menangani formasi susunan komunikasi. Semua orang menahan napas, menatap lekat-lekat pada susunan-susunan komunikasi. Beberapa orang menantikan beberapa konten yang muncul pada formasi susunan komunikasi, sementara yang lain tidak berharap konten tersebut muncul. Tapi ada satu hal, hati semua orang berdebar kencang. Kira-kira 15 menit kemudian, formasi susunan komunikasi tiba-tiba menyala, dan sederet kata benar-benar muncul. Ikan sudah menelan umpan, terima kasih lagi di masa depan. Z, ini harus menjadi pesan terakhir yang dikirimkan. Hati Rong Xin tiba-tiba tersentak, seakan-akan seluruh tubuhnya terkuras. Kedua matanya kosong dan bingung, menjatuhkan punggungnya ke kursi. Pada saat ini, suasana di dalam aula besar tampak sangat menyesakan. Namun, tindakan Ye Yuan belum berakhir. Segera, pesan kedua muncul di formasi Arai. Menghilangkan atas nama kolusi, Putri Fang Xiao sudah di jalan. Nghine Hills. Ini jelas pesan yang dikirim kembali oleh Penatua Ling Nghine Hills. Setelah itu pesan setelah pesan muncul pada formasi Arai. Semakin jauh ke belakang, semakin buruk ekspresi di wajah semua orang. Terutama Rong Kun dan yang lainnya duduk di sisi kiri. Wajah mereka suram sampai hampir bisa meneteskan air. Ke arah belakang, pesan yang ditampilkan pada formasi Arai komunikasi sudah tidak terkait dengan White Light. Di antara mereka, selain dari beberapa komunikasi normal, bahkan ada cukup banyak rahasia klan Macan Putih. Melihat pesan-pesan ini, bagaimana perasaan tetua ini juga bisa dibayangkan. Bang! Sebuah meja di depan kepala elder berubah menjadi debu seketika. Cukup! Rong Kun berkata dengan sengit. Ye Yuan tahu bahwa api sudah siap. Karenanya, dia berhenti membaca mantra-nya. Lampu pada susunan-susunan komunikasi tiba-tiba menghilang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Rong Xin mengulangi berkali-kali, keluar dari akalnya. Dia tidak berpikir bahwa faktanya benar-benar pergi berkolusi dengan klan Harimau Fien surgawi untuknya. Ye Yuan, ini pasti trik yang kamu mainkan. Pesan-pesan ini pasti dibuat-buat olehmu. Benar, ini sudah dimasak olehmu. Rong Xin tiba-tiba melompat, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Hal ini, Rong Xin sendiri juga disimpan dalam kegelapan. Saat ini, dia benar-benar tidak dapat menerima fakta seperti itu. Oleh karena itu, apa yang bisa dia pikirkan adalah bahwa Ye Yuan curang. Cukup. Rong Xin, apakah kamu merasa bahwa kita, orang-orang tua ini, semuanya buta? Nada sedingin es Rongkun membuat Rong Xin merasa seolah-olah jatuh ke ruang bawah tanah es. Bab 982. Para ahli raja surgawi dari Dewan Penatua ini bukanlah pembangkit tenaga listrik biasa. Kekuatan mereka tak terduga. Selain itu, mereka hidup sampai usia lanjut, dan pengalaman mereka tidak biasa. Kecuali jika formasi Ye Yuan tingkat dao mencapai dewa-dewa, jika tidak, itu benar-benar mustahil untuk menipu di bawah hidung mereka. Rong Xin sudah kehilangan ketenangannya saat ini dan benar-benar memfitnah Ye Yuan karena selingkuh. Bukankah itu menyiratkan kelompok tetua menjadi bodoh? Kepala penatua, ini. Rongyin juga tercengang oleh adegan ini. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa perubahan seperti drama akan terjadi pada masalah pada akhirnya, dan sebenarnya tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Rongkun layak menjadi kepala penatua. Dia sudah tenang saat ini. Sedikit menghela nafas, dia berkata kepada Rongyin, kamu bawa Rong Xin kembali dan awasi dengan cermat. Adapun Rongze dan Baizu, lemparkan mereka berdua ke ruang bawah tanah terlebih dahulu dan jaga dengan ketat. Olah disiplin akan bertanggung jawab tentang masalah ini. Masalah ini harus menyusahkan Anda. Anda harus menginterogasi dan menyelesaikannya. Wu Xin di sisi kiri Rongkun menganggup dan berkata, yakinlah, kepala tetua. Hanya setelah Rongze dan Baizu dibawa pergi, dan Rongyin pergi dengan sedih juga, kelompok patriark tiba-tiba kaget bangun. Peristiwa yang terjadi hari ini terlalu dramatis. Mereka jelas akan mencabut hak kandidat White Light, tapi mengapa itu menjadi Crimson Flame Clan yang memiliki komunikasi rahasia dengan Heavenly Fientiger Clan tiba-tiba. Semua patriark cabang ini menatap Ye Yuan dengan ekspresi keheranan tertulis di seluruh wajah mereka. Pria muda ini benar-benar membalik gelombang yang mengamuk di saat terakhir. Semua bubar, suara bermartabat kepala tetua terdengar. Semua orang juga tidak berani tinggal di sini, mengambil cuti satu demi satu dan pergi. Sementara pada saat ini, White Light tidak memiliki sedikit kesenangan setelah kemenangan. Sebaliknya, seluruh orangnya bersemangat rendah. Jelas, pukulan dari masalah Fang Xiao kepadanya sangat hebat. Pada akhirnya, cahaya putih hanyalah masih muda. Dia berbeda dari Ye Yuan. Ye Yuan adalah seseorang yang pernah mengalami seumur hidup sebelumnya. Mentalitasnya jauh lebih matang dibandingkan dengan White Light. Ayo pergi, mungkin masalah ini tidak seburuk yang kamu bayangkan. Ye Yuan menepuk pundaknya dan menghibur. White Light tersenyum pahit dan berkata, tidak perlu menghiburku lagi, kakak. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, semakin banyak yang mengatakan, semakin akan membuat orang merasa sakit hati. Kedua orang baru saja akan pergi, tetapi Kepala Penatua berbicara, Ye Yuan, harap tunggu. Ye Yuan menghentikan langkahnya dan berkata sambil tersenyum, Kepala Penatua menghentikan saya, itu bukan untuk menghukum saya atas kejahatan memperlakukan klan macan putih dengan jijik, kan? Ye Yuan sekakmat dulu. Kepala Penatua hanya bisa terkekeh dan berkata, hal-hal terjadi karena suatu alasan. Kursi ini secara alami bukan orang yang berpikiran sempit. Masalah ini, kursi ini mewakili klan macan putih untuk berterima kasih kepada Anda. Hitung sebagai kursi ini karena Anda bantuan. Dua tumor ganas di dalam klan, sesuatu yang besar akan terjadi cepat atau lambat. Ye Yuan terkekeh di dalam hatinya. Orang tua ini sebenarnya bermain permainan kata dengannya. Dia berhutang budi dan klan macan putih berhutang budi, keduanya sama sekali berbeda. Namun, bahkan bantuan rongkun masih merupakan harta yang tak ternilai. Pembangkit tenaga seperti itu secara alami tidak sekuat sepuluh raja surgawi agung. Tetapi kekuatannya juga sangat menakutkan. Tapi Ye Yuan secara acak tersandung dan menggali tumor ganas macan putih untuk menyelamatkan cahaya putih kali ini. Itu juga dianggap panen yang tidak terduga. Waktu satu hari ini sangat melelahkan Ye Yuan. Berturut-turut memanfaatkan kesatuan manusia surga dan kekuatan Sun Moon Heavenly pupil praktis membuatnya kering. Orang harus tahu bahwa meskipun Rongze dan Bai Su bukan ahli Raja Surgawi, mereka juga adalah kelompok-kelompok besar Dao mendalam rilem. Jika itu dipublikasikan, tidak mungkin baginya ingin membawa orang-orang pergi, apalagi berbicara tentang menangkap bukti. Ye Yuan hanya bisa membawa mereka berdua secara diam-diam untuk tidak menyebabkan gangguan. Di antara ini meminjam kekuatan Ruan Suangzu secara alami. Tapi kelelahan dari dunia ilusi mengerikan yang dia paksa mengaktifkan Sun Moon Heavenly murid untuk berbaring juga luar biasa. Menyebarkan Sun Moon Heavenly murid dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, beban pada tubuhnya sangat besar. Terutama berurusan dengan Rongze dan Bai Su, pembangkit tenaga listrik semacam ini, itu hampir menghabiskan kekuatan jiwanya dan energi esensi. Itu juga hanya Ye Yuan. Jika itu yang lain, bahkan jika mereka mendapatkan Sun Moon Heavenly murid, mereka juga akan diperas kering secara instan. Ini juga mengapa Sun Moon Heavenly murid akan memilih Ye Yuan untuk menjadi tuan rumah. Haha, bantuan dari kepala tetua tidak bisa ditukar dengan seribu keping emas. Lalu, kamu ini tidak akan sopan, Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata sambil tertawa. Kepala penatua melambaikan tangannya, tetapi ekspresinya menjadi gelap ketika dia berkata, langkahmu sebelumnya, mungkin hanya kaisar formasi puncak akan memiliki kekuatan seperti itu. Selanjutnya, kamu bisa menangkap Rongze dan Bai Su disini tanpa membuat keributan. Ini bukan, apa yang bisa dilakukan orang kebanyakan. Juga, Raja Surgawi itu harus menjadi pelayanmu, kan? Tingkat kekuatanmu, kursi ini terasa agak khawatir. Rongkun lihai dengan usia. Orang lain semua heran dengan metode Ye Yuan, tapi dia melihat aspek Ye Yuan yang luar biasa. Orang lain akan meremehkan Ye Yuan karena ranah kultifasinya, berpikir bahwa ia tidak berbahaya bagi manusia dan binatang. Tapi kepala penatua tahu bahwa Ye Yuan sama sekali tidak sesederhana yang dia perlihatkan hanya dengan melihat hal-hal yang dia lihat di depan matanya. Meninggalkan manusia seperti itu di klan macan putih, dia tidak punya pilihan selain berjaga-jaga. Kata-kata ini yang membuat Ye Yuan ketinggalan mengatakan sebenarnya memperingatkan Ye Yuan, membuat Ye Yuan mengendalikannya sedikit. Ye Yuan sangat jelas. Mungkin setelah ini, dia akan berada dalam pengawasan White Tiger Clan. Tapi, jadi apa? Seseorang yang bisa mengawasinya belum lahir. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, kepala penatua terlalu khawatir. Cahaya putih dan aku menemani satu sama lain di sepanjang jalan. Orang bisa mengatakan bahwa dia dibesarkan oleh saya. Klannya adalah klan saya, Ye Yuan, klan. Sebagai selama White Light masih berada di klan macan putih, aku, Ye Yuan, akan selamanya menjadi teman klan macan putih. Rongkun mau tak mau tersedak ketika mendengar itu. Pang ini sebenarnya berbalik untuk mengancamnya. Kata-kata Ye Yuan memiliki makna tersembunyi. Dia, Ye Yuan, tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan klan macan putih. Tentu saja, prasyarat adalah bahwa klan macan putih baik untuk cahaya putih. Jika seseorang merugikan White Light, dia, Ye Yuan, akan menghilangkan pihak lain tanpa ragu sedikitpun. Jika itu orang lain, mereka hanya akan menyikatnya dengan tawa terhadap ancaman seperti ini. Tapi setelah Rongkun menyaksikan cara Ye Yuan, meskipun dia tidak berpikir bahwa dia merupakan ancaman bagi klan macan putih, lawan semacam ini benar-benar akan membuat orang sakit kepala yang menyakitkan. Huhu, maka kursi ini berharap kita bisa terus menjadi teman. Rongkun tiba-tiba tertawa dan berkata. Haha, tentu saja, tentu saja. Ye Yuan pergi dengan tertawa keras, membawa cahaya putih bersama dan pergi. Setelah Ye Yuan pergi, Wu Xin datang ke samping Rongkun dan berkata dengan sungguh-sungguh, anak ini sombong. Wu Xin ini sepertinya adalah pria yang tidak banyak bicara. Tapi empat kata ini sudah mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap Ye Yuan. Kepala penatua terkekeh, tetapi bertanya yang lain, bagaimana menurutmu, Bai Yi? Bai Yi membelai janggutnya dan tertawa ketika berkata, tak terkira. Rongkun menganggupkan kepalanya dan berkata, bocah ini memang sombong. Namun, dia benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Apa yang dia lakukan hari ini, bahkan kamu dan aku juga tidak dapat melakukannya dengan tingkat yang sempurna. Saya pikir dia mungkin dengan sengaja menunjukkan kekuatannya kepada kita, sehingga membuat kita mementingkan Little Light. Jika ada kemungkinan, yang terbaik untuk tidak menjadi musuh dengan anak ini sejauh mungkin. Bab 983 Di dalam dumion macan putih, cahaya putih melihat gambar lembut dan manis itu, hatinya sangat kesakitan. Big Brother Light, lakukan itu. Fang Xiao menutup matanya dengan menyakitkan, dua deretan air mata jernih jatuh dari sudut matanya. Fang Xiao menerimanya begitu mudah menangkap White Light dengan agak terkejut. Melihat penampilannya, sepertinya dia sudah memiliki kesadaran sejak lama. Hati White Light tersentak sengit, dan dia berkata dengan suara bergetar, apakah kamu tidak berencana menjelaskan sedikit. Fang Xiao menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tidak berbicara. Wajah White Light berubah muram, dan dia berkata dengan dingin, baiklah. Karena itu masalahnya, aku akan mengirimmu pergi secara pribadi. Cahaya putih mengeraskan hatinya dan tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih ke arah tenggorokan Fang Xiao. Tiba-tiba, ruang berdesir. Sesosok muncul dari udara tipis, mencegat ambil White Light ini. Kakak, apa yang kamu lakukan? White Light berkata dengan bingung. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, saya sudah mengatakan, mungkin masalahnya tidak separah yang Anda bayangkan. Bukankah begitu, Miss Fang Xiao? Fang Xiao perlahan membuka matanya, tatapannya ketika melihat Ye Yuan dipenuhi dengan rasa takut. Dua hari yang lalu, justru pria inilah yang tiba-tiba muncul di dalam ruang bawah tanah. Kemudian, dia mengungkapkan semua yang dia tahu secara keseluruhan dan tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Melihat pertanyaan Ye Yuan, Fang Xiao menoleh dan berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ye Yuan menepuk pundak cahaya putih dan berkata sambil tersenyum, masih ingat apa yang kepala penatua katakan, dia berhutang budi padaku. White Light membeku, tapi Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku sudah berbicara dengan kepala penatua. Bantuan ini, aku akan menggunakannya untuk ditukar dengan Fang Xiao. Saat kata-kata ini diucapkan, seluruh tubuh White Light dan Fang Xiao bergetar. Bantuan dari kepala tetua, itu benar-benar digunakan untuk bertukar dengan musuh yang berencana tanpa henti untuk membingkai cahaya putih. White Light telah ada di klan untuk waktu yang lama dan terlalu jelas tentang betapa menakutkannya kekuatan kepala tetua. Bantuannya benar-benar sulit diperoleh dengan seribu keping emas. Tapi Ye Yuan benar-benar menggunakannya dengan mudah. Kaka, ini, bantuan kepala tetua terlalu berharga. Mengapa kamu, mengapa? BKK, Fang Xiao hanya berharap mati. Fang Xiao ragu-ragu sebentar, tetapi masih mengikuti White Light untuk memanggil kakak Ye Yuan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, hanya bantuan, jika sudah habis, maka sudah habis. Selama aku mau, aku bisa membuat klan macan putih berutang banyak padaku. Cahaya putih, kau harus tahu temperamen saya. Bersama dengan Ye Yuan selama bertahun-tahun, White Light secara alami menyadari kepribadian Ye Yuan. Selama Ye Yuan memperlakukan pihak lain sebagai kerabat dekat, bahkan jika itu memanjat gunung pedang atau terjun ke lautan api, dia juga tidak akan kelopak mata, apalagi berbicara tentang sedikit bantuan. Tapi kakak, dia tatapan White Light berbalik ke arah Fang Xiao, cinta dan kebencian saling terkait di matanya. Ye Yuan berkata sambil tertawa, Nona Fang Xiao tidak jahat seperti yang kau bayangkan. Dia juga dipaksa melawan kehendaknya. Hal ini sulit untuk dikatakan selesai dalam kalimat. Sebaiknya kita bicara lagi di jalan. Menonton Ye Yuan, Fang Xiao, dan White Light, ketika sosok mereka menghilang di dalam arah transmisi, Bayi berkata kepada Rongkun, Kepala Penatua, membiarkan mereka pergi seperti ini, apakah kamu tidak takut mereka berlari? Rongkun berkata sambil tersenyum, Ye Yuan melakukan hal-hal dengan sempurna. Dia membawa Fang Xiao pergi tetapi meninggalkan gadis yang dia datangi. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, sebenarnya niat meninggalkannya menjadi sandera. Ling Ni Nehils adalah pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi. Dia bukan yang bisa dibandingkan dengan kekuatan orang-orang seperti Rongse. Mungkinkah Kepala Penatua begitu yakin bahwa dia bisa membawa Ling Ni Nehils kembali? Meskipun dia sangat optimis tentang Ye Yuan juga, membawa Ling Ni Nehils kembali, misi semacam ini, itu masih terlalu fantastis. Rongkun menggelengkan kepalanya dan berkata, Jujur saja, aku juga tidak memiliki sedikit kepercayaan diri. Aku tidak tahu dari mana kepercayaan bocah ini berasal, untuk berani menerima misi seperti itu. Tapi aku berpikir bahwa meskipun dia mampu menyelesaikan misi, harga yang dibayarkan kemungkinan tidak akan kecil juga, kan? Demi Little Light, dia memang mendorong agak terlalu keras. Bai Yu menghela nafas secara emosional dan berkata, agar Little Light dapat bertemu dengan kakak yang begitu besar, itu adalah keberuntungan yang sangat baik dari tiga kehidupan. Di luar wilayah Heavenly Vientiger, Fang Xiao tampak agak gugup dan malu-malu. Meskipun dia adalah anggota Heavenly Vientiger Clan, ingatannya di sini tidak menyenangkan. The Heavenly Vientiger Clan sama sekali berbeda dari White Tiger Clan. Tempat ini benar-benar tempat di mana pesta-pesta yang kuat dan yang lemah menjadi mangsa. Hukum bertahan hidup tidak berbeda dengan binatang primitif. Kekuatan garis keturunan Fang Xiao sangat kuat. Tetapi karena dia dilahirkan dalam keluarga budak, dia praktis dibesarkan dalam pena dari anak muda. Ling Nghiehils menanamkan batasan yang sangat kuat padanya dan bisa mengendalikan hidup dan mati. Selain itu, orang tua Fang Xiao selalu diperlakukan sebagai sandera dan dipenjara, digunakan untuk mengancam Fang Xiao untuk melakukan sesuatu untuknya. Menerima perintah Ling Nghiehils kali ini, dia awalnya ingin mengeksploitasi simpati cahaya putih dan membuat cahaya putih menyelamatkannya. Lalu, biarkan Baizu mengungkapkan masalah ini. Tetapi bahkan Fang Xiao sendiri juga tidak berharap bahwa dia benar-benar jatuh cinta dengan cahaya putih seperti ini. Dan White Light juga jatuh cinta pada Fang Xiao. Tapi cinta semacam ini yang tidak membuahkan hasil membuat Fang Xiao merasa seolah-olah ada pedang yang berputar di hatinya. Memilih antara orang tuanya dan White Light hampir merobeknya menjadi dua. Keputus asaan adalah kesedihan terbesar. Ketika dia dikurung di dalam dungion macan putih, dia sudah memiliki keinginan untuk mati. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa penampilan tiba-tiba Ye Yuan benar-benar membuat seluruh masalah berubah menjadi lebih baik. Sakaka Ye, kata Fang Xiao dengan takut-takut. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, panggil saja aku kakak sama dengan cahaya putih. Sekarang, katakan padaku kebiasaan dan kebiasaan Ling Mini Hills tidak peduli seberapa penting atau sepele. Jangan mengabaikan bahkan memo, kita hanya punya satu kesempatan. Setelah kita mengejutkan pusat kekuatan Heavenly Vientiger Clan, akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri. Penggabungan Ye Yuan ke surga dan bumi memang sangat kuat, tapi juga tidak ada tandingannya. Begitu dia jatuh ke dalam pengepungan ketat para ahli Raja Surgawi, bahkan jika Ye Yuan ditampilkan bergabung ke langit dan bumi, dia tidak bisa melarikan diri juga. Keuntungan langkah ini berbohong karena terkejut. Setelah pesta lain disiapkan, itu tidak akan menyenangkan lagi. Meskipun Ye Yuan mengatakannya sambil tersenyum, kata-kata ini membuat Fang Xiao khawatir dalam hati. Segera, dia juga tidak berani ragu, mengatakan semua kebiasaan dan kebiasaan Ling Mini Hills yang dia tahu. Dan mengikuti deskripsi Fang Xiao, peta Heavenly Vientiger Clan juga selesai membangun dalam pikirannya. Semua persiapan di tempat, Ye Yuan perlahan-lahan berdiri, tapi White Light memeganginya dan berkata dengan pandangan yang bertentangan, kakak, mengapa tidak? Lupakan saja. Aku tahu kau melakukannya untuk kebaikanku, tapi Surgawi kekuatan Vientiger Clan tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan White Tiger Clan. Itu terlalu berbahaya. White Light bukanlah orang yang bodoh sejak dulu. Betapa kuatnya seorang pakar Raja Surgawi, dia sangat jelas. Meskipun sarana Ye Yuan sangat banyak, begitu ia memasuki wilayah Heavenly Vientiger Clan, itu juga merupakan hal yang sangat berbahaya, apalagi bahwa ia bahkan ingin menangkap Ling Mini Hills, pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi ini, hidup. Ini benar-benar mustahil untuk menyelesaikan misi. Ye Yuan memarahi sambil tersenyum, aku berkata, berengsek, kapan kamu menjadi sangat cerewet dan bertele-tele? Mungkinkah kamu tahan menyaksikan orang tua Fang Xiao meninggal seperti ini? Ini, cahaya putih tidak bisa tidak menjadi ragu-ragu. Baiklah, kalian memasuki pagoda Fast Heaven terlebih dahulu. Serahkan sisanya padaku, Ye Yuan berkata dengan tampilan santai. Bab 984 Di dalam ruang dalam di Heavenly Vientiger Clan, cahaya lampu redup. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ling Mini Hills berdiri dengan tangannya di samping, tampak sangat hormat. Mini Hills, penampilanmu kali ini sangat bagus. Bocah klan cahaya yang mengalir itu memang agak tidak biasa. Jika kita membiarkannya menjadi patriark muda, klan Harimau Iblis Surgawi kita kemungkinan akan berada di luar harapan di masa depan. Pembangkit tenaga listrik yang wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Kemunculan tiba-tiba white light memberi Heavenly Vientiger Clan jari kaki sakit kepala besar. Beberapa tahun ini, Heavenly Vientiger Clan memiliki sejumlah jenius yang sangat berbakat, semuanya jatuh di tangan white light. Ini membuat kekuatan generasi muda mereka menderita kerugian besar. Ling Mini Hills sangat gembira di dalam hati saat dia mendengar dan dengan tergesa-gesa berkata, Kepala Penatua terlalu baik. Melayani klan pada awalnya adalah apa yang harus dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok kami. Kepala Penatua menganggup dan berkata, Jangan khawatir, kursi ini tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Jika Anda dapat menggunakan tipu muslihat untuk memancing dan membunuh cahaya putih itu, klan akan memberi Anda surga yang mendalam memasuki void pil. Ling Mini Hills tidak bisa menahan rasa beku ketika dia mendengar dan sangat gembira di dalam hatinya. Mencapai alam Raja Surgawi, pil obat biasa tidak bisa memasuki pemandangan misterius mereka sama sekali. Hanya pil obat-obatan tier 9 bermutu tinggi yang bisa membuatnya tersentuh. Namun, setiap pil obat tingkat 9 tingkat tinggi sangat berharga. Bahkan klan besar seperti Heavenly Vientiger klan juga tidak akan mengeluarkannya. Yakinlah, kepala tetua. Dengan dua orang bodoh itu di sekitar, cahaya putih akan mati pada akhirnya. Bahkan jika cahaya putih tidak bisa menjadi patriark muda, dia masih merupakan ancaman besar bagi Rong Xin. Tidak mungkin Rong Z yang orang tua itu duduk diam oleh dan menonton dengan acuh tak acuh, Ling Mini Hills dengan paksa menahan agitasi dan berkata. Kepala Penatua menganggup dan merasa bahwa analisis Ling Mini Hills juga sangat masuk akal. Masalah ini akan diteruskan kepada kamu. Jika kamu membutuhkan bantuan dari klan, jangan ragu untuk bertanya padaku. Ling Mini Hills membungkuk tubuhnya dan berkata, Iya. Meninggalkan ruang rahasia kepala Penatua, suasana hati Ling Mini Hills sangat baik. Dia ingin kembali ke kediamannya sesegera mungkin dan menghubungi Rong Z si pang tua itu. Dia ingin bertanya tentang situasi di sana. Hehehe, aku percaya sudah ada kesimpulan di sana. Menempatkan gadis itu di sisiku dan membesarkannya, aku tidak berharap itu benar-benar ditukar dengan surga mendalam memasuki void pill. Benar-benar panen yang tak terduga. Dengan itu, membuatku masuk ke Dewan Penatua juga tidak mungkin. Ling Mini Hills dalam semangat tinggi dan kuat saat ini, tampaknya sudah melihat dirinya mengendalikan otoritas klan. Namun, ketika dia berjalan, Ling Mini Hills tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang salah. Dan, bukankah aku berjalan di jalur ini sekarang? Menghitung berdasarkan waktu, aku seharusnya sudah lama mencapai itu. Tidak mungkin. Mungkinkah aku jatuh pada sihir ilusi? Tapi siapa yang memiliki kemampuan ini untuk dapat melemparkan sebuah seni ilusi pada saya di wilayah Heavenly Vientiger Clan? Ling Mini Hills berkata dengan cemberut. Berpikir tentang itu, Ling Mini Hills masih merasa itu tidak mungkin. Bahkan dengan kekuatan kepala Penatua, itu juga tidak mungkin untuk membuatnya menyerah pada sihir ilusi di Heavenly Vientiger Clan tanpa suara. Oleh karena itu, ia terus berjalan maju. Ling Mini Hills berjalan dan berjalan, dan dia tiba di ruang bawah tanah yang tersembunyi. Dia perlahan membuka gerbang penjara bawah tanah dan berjalan ke dalam. Dua tahanan muncul di hadapannya. Saat kedua orang itu melihat Ling Mini Hills, mereka buru-buru berlutut di tanah dan memohon, Tuan Mini Hills, kami mohon Anda untuk melepaskan Xiao R kami. Dia masih anak-anak. Namun, Ling Mini Hills tidak menjawab. Tiba-tiba, sesosok muncul dengan flash. Siapa yang bisa jika bukan Fang Xiao? Ayah? Ibu? Kamu? Kamu berdua baik-baik saja. Benar-benar hebat. Fang Xiao menangis dengan gembira, memeluk kedua orang sekaligus. Ketika ayah dan ibu Fang Xiao melihat putri mereka, Mereka berdua terkejut menulis seluruh wajah mereka. Spes berdesir, dan tiga sosok lainnya muncul. Suang Su, cepat! Kendalikan Ling Mini Hills, aku sudah tidak bisa bertahan lagi. Kita hanya memiliki sepuluh napas waktu dan harus meninggalkan klan Harimau Fien Surgawi sekaligus. Tinggalkan kecepatan terbesarmu dan perjuangkan waktu agar aku pulih. Ye Yuan berbicara seperti terus menembakkan senapan mesin. Waktu sangat mendesak. Ruan Saung Zu tiba-tiba bergerak dan benar-benar menyegel dan Tian Ling Mini Hills. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, bergabung dengan surga dan bumi paling banyak bisa bertahan selama seratus napas waktu. Selama waktu ini, Ye Yuan bahkan harus memanfaatkan Sun Moon Heavenly Murid dan melepaskan Secret Illusion Heavenly Realm. Ini adalah tantangan luar biasa baginya. Bahkan dengan saraf luar biasa Ye Yuan, dia hanya bisa bertahan selama beberapa lusin napas waktu paling banyak juga. Untungnya, dalam beberapa lusin napas waktu ini, Ye Yuan menemukan orang tua Fang Xiao melalui Ling Mini Hills. Sekarang sudah berhasil, hanya ada menunggu untuk mundur. Namun dalam kenyataannya, saat yang benar-benar berbahaya baru benar-benar tiba sekarang. Saat ini, dia sudah menunjukkan dirinya. Paling tidak masih ada 10 napas waktu, dan dia akan ditemukan oleh pembangkit tenaga Heavenly Vientiger Clan. Jika dia tidak melarikan diri sesegera mungkin, mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri lagi. Ruan Suangzu meraih Ling Mini Hills di tangannya seperti menyeret anjing mati. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia langsung menempatkan semua orang pergi ke pagoda Fast Heaven, lalu menggunakan jejak terakhir dari energi esensi dan bergabung ke langit dan bumi. Kecuali, bergabung ke surga dan bumi kali ini, Ye Yuan tidak bisa bertahan lama sama sekali. Pada saat ini, Ye Yuan sudah tidak bisa repot-repot dengan membangkitkan perhatian Heavenly Vientiger Clan. Menyatu ke surga dan bumi satu kali, Ye Yuan perlahan-lahan tiba di luar wilayah Totem, maka tidak lagi bisa bergerak. Tapi Ye Yuan sudah memberitahu Ruan Suangzu sebelumnya, setelah bergabung dengan surga dan bumi, terserah padanya untuk membawa semua orang melarikan diri. Dengan kekuatan kaki Ruan Suangzu, masih dibutuhkan sejumlah waktu untuk orang-orang surga Wivientiger Clan untuk ingin mengejar ketinggalan. Ye Yuan langsung masuk ke dalam pagoda Fast Heaven dengan cepat. Kaka, apakah kamu baik-baik saja? Saat ini, Ye Yuan sedang kejang, keringat dingin mengalir deras. Kondisinya sangat memprihatinkan. M. Obat pil. Ye Yuan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengatakan. Cahaya putih hanya tiba-tiba menyadari pada saat ini. Ye Yuan sudah memberinya pil obat untuk memulihkan energi esensi dan kekuatan jiwa sebelumnya. Segera, dia tidak lagi ragu-ragu dan buru-buru membiarkan Ye Yuan mengkonsumsinya. Kali ini, Ye Yuan benar-benar mencapai titik di mana dia tidak bisa melakukan lagi. Bahkan jejak terakhir dari energi esensi tetap ada. Penggabungan dengan surga dan bumi memang sulit, tetapi terlalu banyak menghabiskan energi esensi. Menambah berurusan dengan Ling Nghinye Hills, pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi ini, Ye Yuan hampir menghabiskan kekuatan jiwanya dan energi esensi kering pada saat yang sama. Perasaan semacam ini bahkan lebih mengerikan daripada mati. Setelah pil obat memasuki perutnya, jejak energi esensi dan kekuatan jiwa mengalir ke tubuhnya. Ye Yuan secara bertahap berhenti mengejek. Kulit pucatnya akhirnya menemukan jejak vitalitas. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba merasakan sejumlah aura, kuat hingga membuat orang menjadi sesak nafas, mengunci mereka dari jauh. Salah satu aura di antara mereka terlalu kuat. Kecuali sepuluh Raja Surgawi Agung yang bergerak, jika tidak, tidak ada yang bisa memiliki bentrokan frontal. Ye Yuan sangat menyadari kekuatan Raja-Raja Surgawi ini. Operasi kali ini benar-benar bisa dikatakan menari di ujung pisau. Namun masalah yang berkembang sampai sekarang masih dianggap lancar. Itu pada dasarnya bertindak sesuai dengan naskah yang diarahkan sebelum ini. Sekarang, mereka hanya harus melarikan diri ke wilayah klan Macan Putih dan tidak akan khawatir tentang bagian belakang lagi. Dia sudah mencapai kesepakatan dengan Rongkun, membuatnya menerima mereka di perbatasan. Bahkan jika tetua Heavenly Vientiger Clan lebih kuat, itu juga tidak mungkin untuk mengejar ke wilayah White Tiger Clan. Tuan Muda, klan Harimau Vientigawi memiliki seorang ahli yang kecepatannya sangat cepat. Dengan kekuatan kakiku, aku mungkin tidak bisa bertahan di perbatasan klan Harimau Putih dan akan ditangkap oleh pihak lain. Suara Ruan Suangzu tiba-tiba ditransmisikan ke Fast Heaven Pagoda, membuat semua orang terkejut. Bab 985 Kepala Penatua, siapa yang sebenarnya? Untuk benar-benar bisa menghindari klan kita yang melindungi susunan besar dan pembatasan, dan untuk menculik Ling Nini Hills pergi. Penatua Heavenly Vientiger Clan bertanya Kepala Penatua Pan Yin. Pan Yin melesat seperti angin sambil berkata dengan kerutan, tidak tahu. Ketika dia baru saja meninggalkan wilayah Totem, tidak ada aura di depan. Mungkin, dia memiliki artefak suci spasial yang sangat kuat. Tapi melihat dari aura, pihak lain hanyalah Raja Surgawi yang biasa dan tampaknya tidak terlalu luar biasa. Beritahu Ling Lixiao, biarkan dia mencegat di depan. Pastikan untuk tidak membiarkan orang itu melarikan diri ke wilayah klan Macan Putih. Iya. Apa yang Penatua itu tanyakan sebelumnya adalah apa yang membuatnya bingung juga. Sejak menemukan bahwa seseorang menyusup ke wilayah Totem, ia menemukan dua aura dari awal hingga akhir. Kedua aura ini keduanya tidak terlalu kuat. Yang di depan hanyalah Raja Surgawi yang biasa, sementara aura sebelumnya bahkan hanya di alam Paseles. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia memiliki kesan yang salah. Sama sekali tidak mungkin bagi dua orang seperti ini untuk bersembunyi dari klan yang melindungi arai besar dan pembatasan, dan menyusup ke wilayah Totem dan tidak ditemukan olehnya. Namun, hal ini terjadi begitu saja. Tidak hanya itu terjadi, dia bahkan membiarkan pihak lain menculik Ling Nihilz dari tepat di bawah hidungnya. Hal semacam ini, dia memutar kepalanya dan tidak bisa mengetahuinya juga. Oleh karena itu, ia masih memutuskan untuk mengejar pihak lain, dan menangkap, dan sampai ke dasarnya. Pan Yin berani, berasal dari keterampilan luar biasa dan secara alami tidak takut pada Ye Yuan bermain trik. Di seluruh alam surgawi, seseorang yang mampu membuat kepala penatua Heavenly Vientiger Clan takut belum lahir. Bahkan jika sepuluh Raja Agung Surgawi datang, dia memiliki kepercayaan diri untuk mundur sepenuhnya juga. Pan Yin menunjukkan seni rahasia, dan kecepatannya tiba-tiba meledak, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, melaju ke arah Ruan Suangsu. Meskipun mereka berada di dalam Fast Heaven Pagoda, White Light dan Fang Xiao merasakan tekanan mengerikan kepala tetua. Wajah White Light sangat suram, dan kulit wajah Fang Xiao pucat pasi. Fang Xiao mencengkeram lengan putih dengan erat, jelas gugup sampai ekstrim. Big Brother Light, orang yang dikejar ini pastinya adalah kepala penatua. Selain dari Patriark, hanya dia yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Fang Xiao berkata dengan gemetar. White Light berkata dengan suara serius, jangan khawatir. Dengan kakak di sekitar, akan baik-baik saja. Mari kita lebih tenang, jangan ganggu pemulihan kekuatan kakak. Fang Xiao menganggupkan kepalanya dengan patuh, tidak berani membuat suara lagi. Ye Yuan saat ini sudah lama memasuki Heaven Man Unity Realm. Dia memutar spirit Bristle Nine yang Divine Art kebatas, dengan panik memulihkan energi esensi. Semakin seperti ini, Ye Yuan yang lebih tenang dan lebih menakutkan. Dia memanfaatkan setiap menit dan detik, memanfaatkan seluruh waktunya untuk memulihkan kekuatan. Bahkan jika kepala tetua menekan lebih keras, dia tidak terpengaruh sedikitpun. Gemuruh. Tepat pada saat ini, gelombang kuat sebenarnya terjadi di luar. Ruan Suangzu sebenarnya sudah terlibat dalam pertempuran dengan seseorang. Tidak baik. Di luar perbatasan Heavenly Vientiger Clan, sebenarnya masih ada kekuatan besar Raja Surgawi yang menyembunyikan dirinya. Ekspresi White Light berubah drastis saat dia berkata. Seolah-olah Ye Yuan sama sekali tidak merasakan kejadian dunia luar. Dia masih memulihkan kekuatan seperti urusan siapapun. Hati seperti monolith, seseorang tidak dapat terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Sekarang Ye Yuan sudah mencapai ranah jantung Heaven Man Unity, semua kekacauan dunia luar, dia benar-benar bisa memutuskan mereka. Di luar dunia, Ling Lixiao menerima berita yang dikirim dari klan dan segera bergegas kembali, tetapi dia kebetulan memblokir Ruan Suangzu di sini. Ling Lixiao hanyalah seorang Raja Surgawi biasa. Kekuatannya tidak jauh berbeda dari Ruan Suangzu. Ingin membunuh atau menangkap pihak lain, itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Namun, tujuannya adalah untuk menjabarkan Ruan Suangzu. Ketika kepala penatua bergegas, tidakkah orang ini masih membiarkan dirinya ditangkap tanpa melakukan perlawanan? Tapi Ruan Suangzu tidak punya keinginan untuk terus berjuang dan ingin segera pergi. Tetapi dengan Raja Surgawi menunda di sisinya, kecepatannya tidak bisa meningkat tidak peduli apa. Dengan ini, tekanan mengerikan kepala tetua mendekat dan semakin dekat. Ruan Suangzu juga panik dengan kecemasan. Di dalam pagoda Fast Heaven, Ye Yuan tidak bergerak sedikitpun. Semakin cemas, kecepatan Ruan Suangzu semakin lambat. Dia bahkan hampir tertabrak gerakan Ling Lixiao beberapa kali. Ye Yuan, kita mungkin belum bisa melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ruan Suangzu tidak bisa menahan diri untuk meminta Ye Yuan di dalam pagoda Fast Heaven. Yang menjawabnya adalah diam. Gemuruh. Aura mengerikan tiba-tiba turun. Sosok tua berdiri di udara, benar-benar menutup pintu keluar Ruan Suangzu. Siapa kamu, untuk benar-benar berani memprovokasi klan Harimau Fien Surgawi saya? Suara dingin Pan Yin terdengar. Ling Lixiao juga menghentikan gerakannya dan berhenti di samping Pan Yin. Ruan Suangzu saat ini sudah menjadi kura-kura dalam toples. Dengan Pan Yin di sekitar, dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Roda gigi di kepala Ruan Suangzu berputar, dan dia membungkuk ke arah Pan Yin dan berkata, Junior tidak sengaja melanggar dan hanya secara tidak sengaja menjelajah ke tanah Anda yang terhormat. Junior akan segera pergi. Saya harap senior dapat memberikan jalan keluar, bukan? Baik. Ruan Suangzu juga orang yang cerdas. Dia jelas tahu bahwa Pan Yin tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan menculik Raja Surgawi mereka, masih mengatakan intrusi yang tidak disengaja. Tetapi pada titik ini sekarang, Ruan Suangzu sudah tidak punya pilihan lain. Setiap sedikit ia bisa menunda menghitung. Jika beberapa bulan yang lalu, Ruan Suangzu tidak akan pernah berpikir bahwa ia benar-benar akan menaruh harapannya pada alam tanpa batas bahkan jika ia dipukuli sampai mati. Tapi sekarang, Ruan Suangzu tahu bahwa satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup bergantung pada Yeyuan. Hubungannya dengan Yeyuan hampir sama dengan Yuan Fei saat itu. Dia memiliki pikirannya sendiri tetapi tidak punya pilihan. Dia harus tunduk di bawah perintah Yeyuan. Tapi hanya sejak setelah dia tunduk di bawah perintah Yeyuan, apakah dia tahu betapa mengerikannya sarana yang dimiliki Yeyuan? Memang, Pan Yin tertawa dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, apakah Anda yang terhormat menganggap orang tua ini bodoh? Menculik Ling Nye Hills, Anda mungkin dikirim oleh rongkun anjing tua itu, kan? Sepertinya masalahnya di sana terbuka dan jatuh. Hanya saja, saya sangat ingin tahu bagaimana Anda menyelinap ke wilayah Totem. Tentu saja, Anda juga tidak tahu, tapi orang tua ini akan memiliki cara untuk membuat Anda mengatakannya keluar. Ruan Suanzu memiliki tampang tak berdaya ketika dia berkata, Junior benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yang ini hanya seorang seniman bela diri manusia run of the mill, mengapa saya akan dikirim ke sini oleh White Tiger Clan? Kalian semua kehilangan orang-orangmu, kamu tidak bisa menemukan seseorang untuk dipegang secara acak, kan? Ini juga tidak masuk akal. Mata Pan Yin menyipit, dan dia berkata dengan senyum tipis, sepertinya kamu menyeret waktu. Tapi aku sangat penasaran. Mungkinkah kamu masih memiliki cara lain untuk melarikan diri dari telapak tangan orang tua ini? Atau mungkin, itu bahwa paseles Rilem Junior yang kamu datangi. Jujur saja, pria tua ini benar-benar ingin tahu tentang kalian. Pan Yin lihai dengan usia tua, bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran kecil Ruan Suanzu. Tapi dia juga tidak khawatir. Dia sangat ingin melihat apa yang dimiliki pihak lain. Untuk dapat menyelinap ke wilayah Totem begitu tak terlihat, seseorang bisa memiliki harta yang menantang surga atau memiliki keterampilan yang menantang surga. Apapun itu, itu bisa menjadi es in the hall untuk menjatuhkan klan macan putih. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Suanzu, kamu melakukannya dengan sangat baik. Serahkan sisanya padaku. Tepat pada saat ini, sosok Ye Yuan tiba-tiba muncul. Ketika Ruan Suanzu melihat Ye Yuan, dia awalnya sangat gembira. Setelah itu, dia terkejut dalam hati dan berkata, Tuan Muda sebenarnya. Menerobos. Bab 986 Sebelum ini, Ye Yuan masih paseles tingkat pertama. Memasuki Fast Heaven Pagoda dan berputar satu putaran, dia menjadi first level paseles. Meskipun menerobos bidang kultivasi kecil tidak membuat banyak perbedaan dengan situasi saat ini, itu masih memberi Ruan Suanzu kejutan. N, aku tidak berpikir bahwa setelah diperas kering, aku benar-benar memanfaatkan kesempatan itu dan menerobos, Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Tapi di hadapan mereka, ketika Pan Yin melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Dia bisa mengatakan bahwa Ruan Suanzu dan Ye Yuan memasuki kontrak jiwa. Sebuah pembangkit tenaga Divine King Rilem sebenarnya melayani orang paseles Rilem sebagai tuannya. Dengan kemewahan seperti itu, dia setidaknya datang dari tanah super suci. Dalam sekejap, Pan Yin terhubung ke banyak hal di benaknya. Jika klan macan putih dan tanah super manusia dalam kolusi, maka klan Harimau Fien Surgawi akan berada dalam bahaya. Sepertinya dia harus membuat pemuda ini tetap di sini. Ye Yuan tidak berpikir bahwa adegan sebelumnya sebenarnya memperkuat tekat Pan Yin untuk membuatnya tetap tinggal. Junior, apakah kamu menyerah tanpa melakukan perlawanan, atau kamu akan membuat orang tua ini mengambil tindakan? Pan Yin berkata dengan dingin. Karena dia mengejar, itu benar-benar mustahil untuk membiarkan Ye Yuan melarikan diri, bahkan jika tindakan Ye Yuan sangat luar biasa. Ini adalah kepercayaan milik seorang Raja Surgawi Puncak. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, jika Anda memiliki kemampuan, jangan ragu untuk mengejar dan mencobanya. Pan Yin belum bereaksi ketika Ruan Suanzu menghilang dengan teriakan. Sosok Ye Yuan juga seperti pantulan bulan di air, secara bertahap menghilang di hadapan Pan Yin. Melihat adegan ini, ekspresi Pan Yin dan Ling Lixiao berubah secara drastis pada saat yang sama. Heaven Man Unity, bagaimana ini mungkin? Ling Lixiao berteriak kaget. Wajah kepala penatua jatuh, dan dia berkata, mengejar. Ye Yuan tidak melarikan diri ke arah klan Harimau Putih. Dia bisa merasakan bahwa Pan Yin sudah mengunci semua ruang di sekitarnya. Bahkan jika dia bergabung dengan surga dan bumi, Pan Yin juga bisa memaksanya. Pemahaman Raja Surgawi puncak Heavenly Dao sangat dalam dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Raja-Raja Surgawi biasa. Bersatu dengan surga dan bumi di depan Raja-Raja Surgawi yang biasa, seseorang dapat melarikan diri dengan berani tanpa takut apapun. Tetapi menghadapi puncak Raja Surgawi, orang tidak bisa. Ye Yuan secara alami juga tidak akan berlari ke arah klan Harimau Vien Surgawi. Itu sedang berjalan menuju jebakan. Karena itu, ia memilih untuk melarikan diri ke arah kedua orang itu. Kepala penatua tidak pernah bermimpi bahwa kartu truf Ye Yuan sebenarnya menyatu dengan langit dan bumi. Dengan saat ragu-ragu ini, Ye Yuan sudah berlari beberapa puluh ribu mil jauhnya. Tapi kepala penatua sudah menggunakan akal surgawi untuk mengunci Ye Yuan sejak lama. Meskipun dia selangkah terlambat, dia mengikuti dari belakang dan tidak akan ketinggalan terlalu banyak. Adapun Ling Lixiao, dia hanya bisa memakan debu di belakang. Meskipun kepala penatua tidak bisa bergabung dengan surga dan bumi, kecepatannya tidak sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Ye Yuan. Dua orang, satu dikejar, satu berlari. Dalam sekejap, mereka berada satu juta mil jauhnya. Sambil mengejar, kepala tetua masih tak henti-hentinya terkejut di hatinya pada saat yang sama. Heaven Man Unity, ranah hati semacam ini, belum muncul di alam surgawi karena dewa tahu berapa tahun. Bahkan dengan pengalamannya yang luas, dia juga tidak membayangkan bahwa dunia hati ini benar-benar muncul pada seorang pemuda berusia 20 tahun. Apa sebenarnya latar belakang bocah ini? Untungnya, aku mengejarnya. Kalau tidak, siapa yang bisa membuat bocah ini tetap tinggal. Tidak heran hanya Raja Surgawi yang melarikan diri lebih awal. Sepertinya bocah ini menghabiskan energi esensinya untuk menyelinap masuk wilayah totem sebelumnya. Ketika imajinasi Pan Yin menjadi liar, kedua orang itu sudah berlari, dewa tahu seberapa jauh. Kekuatan kepala tetua sangat besar pada akhirnya. Kecepatannya sebenarnya masih sedikit lebih cepat daripada Ye Yuan yang bergabung ke langit dan bumi. Jarak antara kedua orang itu secara bertahap menyusut. Wah, bahkan jika kamu memahami persatuan manusia surga, kamu sama sekali tidak bisa melarikan diri. Pan Yin mendesak suaranya dengan energi esensi, mentransmisikan langsung ke telinga Ye Yuan. Orang tua, jika kamu memiliki kemampuan, kejar dan lihat. Tidak ada sedikitpun kepanikan yang bisa terdengar dari suara Ye Yuan. Bahkan ada sedikit cemohan. Ketika Pan Yin mendengar suara Ye Yuan, dia tiba-tiba memiliki firasat-firasat. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata, tidak bagus. Arah ini, mungkinkah dia ingin memasuki tanah roh leluhur? Sialan. Pasti Fang Xiao, gadis kecil yang memberinya ide. Tidak bisa melakukan, saya harus memikirkan cara untuk menghentikannya masuk. Dugaan Pan Yin benar, tujuan Ye Yuan tepatnya adalah tanah arwah leluhur. Sebelum Ye Yuan keluar, dia bertanya pada Fang Xiao tempat di mana dalam batas surgawi klan Harimau Vian ini yang bahkan kekuatan Raja Surgawi tidak berani pergi. Dan jawaban yang Ye Yuan dapatkan adalah tanah arwah leluhur. Tanah roh leluhur adalah tempat di mana klan Harimau Iblis Surgawi menyimpan loh-loh peringatan para leluhur. Di dalamnya ada penjaga makam yang sangat kuat. Dalam keadaan di mana tidak ada izin yang diizinkan, bahkan jika Patriark Heavenly Vian Tiger Klan masuk ke dalam, ia akan dihapuskan juga. Bukan karena wali makam sudah mencapai alam dewa, tetapi wali makam itu bisa meminjam kekuatan roh leluhur di tanah roh leluhur. Kekuatan semacam ini sangat aneh. Semua dalam semua, bahkan Patriark akan penuh dengan kemungkinan suram ketika masuk ke dalam juga. Ketika Ye Yuan mendengar tentang tanah roh leluhur, dia memutuskan untuk masuk tanpa kata lain. Pada titik ini, ingin kembali ke klan Harimau Putih sesuai dengan rute asli sudah merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, Ye Yuan memutuskan di tempat dan langsung bergabung dengan surga dan bumi, dan berusaha memasuki tanah arwah leluhur. Sebuah pembangkit tenaga listrik seperti Pan Yin masih belum bisa bersaing dengan Ye Yuan saat ini. Meskipun memasuki tanah roh leluhur itu berbahaya, masih ada secerca harapan. Tetapi jika ia mendarat di tangan Pan Yin, itu adalah kematian yang pasti tanpa kemungkinan selamat. Tanah arwah leluhur tidak terlalu jauh dari wilayah Totem. Ye Yuan sengaja mengambil jalan memutar besar sebelum membidik tempat ini. Jadi pada awalnya, Pan Yin tidak menyadarinya juga. Space berdesir, dan sosok Ye Yuan muncul dengan cepat. Di depan ada dua patung harimau ganas yang gelap gulita. Aura mengerikan memancarkan samar-samar dari dalam. Di belakang patung-patung itu ada sebuah makam besar. Ini adalah tanah roh leluhur. Siapa itu? Untuk berani memiliki keberanian untuk secara sewenang-wenang menerobos masuk ke tanah roh leluhur. Mengapa kamu tidak patuh membiarkan dirimu ditangkap tanpa melakukan perlawanan? Sekelompok besar seniman bela diri tiba-tiba keluar. Ye Yuan melirik sekilas. Mereka sebenarnya semua seniman bela diri dao mendalam rilem. Mereka yang kuat bahkan tahap akhir dao rilem-rilem. Tapi anggota klan surgawi Vientiger ini tidak ada di mata Ye Yuan. Suangzu, pergi dan rawat mereka. Ayo masuk ke tanah arwah leluhur. Ya, tuan muda. Ye Yuan membiarkan ruan Suangzu keluar. Ketika mereka melihat pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi tiba-tiba muncul di seberang, seolah-olah masing-masing dari mereka menghadapi musuh yang tangguh. Ruan Suangzu juga tidak ragu-ragu dan segera mulai membantai tanpa menahan diri seperti harimau memasuki kawanan domba. Alasan mengapa Raja Surgawi adalah Raja Surgawi adalah bahwa perbedaan mereka dengan rilem dao mendalam biasa terlalu besar. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-8 dao mendalam juga terlalu lemah untuk menghadapi persaingan di depan Raja Surgawi juga. Segera, Ruan Suangzu membantai jalan berdarah. Ye Yuan juga tidak ragu, mengikuti Ruan Suangzu, dia akan memasuki mausolem. Tetapi tepat pada saat ini, aura mengerikan datang dari tempat yang sangat jauh. Seni rahasia Raja Surgawi, Raungan Tiger mengguncang Cakrawala. R.O.A.R. Pan Yin melolong panjang. Gelombang suara yang tak tertandingi kuat langsung menembus kekosongan dan menyerang ke arah Ye Yuan secara akurat. A.R.G.H.H. Anggota klan Surgawi Vian Tiger itu belum mati. Namun, area di mana gelombang suara ini lewat, masing-masing dari mereka berdarah dari semua lubang dan benar-benar terkejut sampai mati. Wajah Ye Yuan berubah, dan dia mengeluarkan Heavenly King Bell tanpa ragu-ragu. Tangan kanan, token naga suci sudah di tangannya, langsung menabrak Heavenly King Bell. BAP 987 GONG Heavenly King Bell dihancurkan oleh token naga suci, gelombang besar yang menakutkan segera menyebar. Dua gelombang suara langsung terjalin bersama. Gemuruh Tempat di mana gelombang suara berpotongan, batu-batu besar hancur menjadi fragment. Pohon-pohon juga ditumbuk menjadi debu. Di udara, bau debu memenuhi udara di mana-mana. Pan Yin masih jauh, tetapi ekspresinya menjadi takut. Serangan gelombang suara Ye Yuan benar-benar bisa berdiri untuknya sederajat. Terlebih lagi, baru saja, dia dengan jelas merasakan jejak gelombang yang luar biasa. Pergi! Ye Yuan dengan paksa menahan luka internalnya dan memasuki tanah roh leluhur bersama dengan ruan suangsu. Serangan itu sebelumnya, Ye Yuan menggunakan jejak esensi surgawi. Kalau tidak, tidak ada cara untuk bersaing dengan serangan gelombang suara Pan Yin sama sekali. Indera Pan Yin sangat akut, dan dia masih menemukan sedikit firasat. Bocah ini benar-benar terlalu aneh, Pan Yin berkata dengan tatapan suram. Saat itu, beberapa garis cahaya yang mengalir melesat di cakrawala. Cukup banyak raja surgawi yang bergegas menghampiri sekarang. Melihat pandangan Head Elder yang suram, kelompok raja-raja surgawi tidak berani berbicara secara bergiliran. Sangat jelas, bahkan ketika kepala penatua bergerak, dia tidak berhasil menahan pemuda ini juga. Masing-masing dari mereka saling bertukar pandang. Semua melihat ekspresi kaget di mata pihak lain. Kekuatan kepala tetua tak terduga. Berurusan dengan bocah rilem paseles, dia sebenarnya tidak berhasil. Anak ini pasti memiliki rahasia besar tentang dia. Kita harus menangkapnya hidup-hidup. Kembali ke klan dan mengundang para penguasa berbagai, membuat mereka menutup ruang di sekitar ini. Selain itu, lima orang tetap di belakang dan menjaga pintu masuk mausolem. Harus jangan biarkan dia melarikan diri. Kalian semua tidak boleh menurunkan penjagamu. Anak ini memahami ranah persatuan manusia langit dan mampu bergabung dengan surga dan bumi. Bahkan Raja Kekuatan Surgawi pun mungkin tidak bisa membuatnya tetap di sini. Kembali dan berdiskusi dengan Patriark dan pertimbangkan mengirim orang ke tanah roh leluhur. Kepala Elder menginstruksikan. Beberapa Raja Surgawi ini memakan debu di belakang sepanjang waktu dan sama sekali tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Mendengar Kepala Penatua mengatakannya pada saat ini, semua orang tanpa henti terkejut dalam hati mereka. Tidak heran bahkan Kepala Tetua menderita kemunduran juga. Bocah ini benar-benar memahami kesatuan manusia langit. Pan Yin masih memiliki sesuatu yang tidak diceritakannya. Kalau tidak, mereka akan lebih terkejut. Sebenarnya, Pan Yin curiga bahwa Ye Yuan memiliki artefak surgawi yang dimiliki. Untuk dapat bersaing dengan derumacan mengguncang cakrawala, lebih jauh lagi, jejak undulasi aneh, itu membangkitkan kecurigaan Pan Yin. Karena itu, Pan Yin tidak akan membiarkan Ye Yuan pergi, apapun yang terjadi. Memasuki tanah roh leluhur, Ye Yuan akhirnya tidak bisa menahannya, memuntahkan seteguk darah. Kekuatannya terlalu lemah. Serangan gelombang suara Kepala Tetua sudah cukup untuk membasmi Raja Surgawi biasa juga. Tapi Ye Yuan mengandalkan kekuatan artefak surgawi dan dengan kuat menolak serangan darinya. Tentu saja, dia masih sangat terluka dengan ini. Untungnya, tubuh berdaging Ye Yuan sangat kuat. Sedikit cedera ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Ye Yuan membiarkan Ruan Suangzu menjaganya. Setelah memulihkan diri untuk sementara waktu, dia sudah tidak lagi dalam bahaya. Seni generasi naga tyron Ye Yuan sudah dibudidayakan ke tingkat yang sangat tinggi. Ini sedikit cedera secara alami mudah. Omong-omong, itu aneh juga. Ye Yuan tampaknya menyelesaikannya dengan kemahiran yang sangat tinggi ketika ia memolah metode budidaya ras naga. Gelombang naga seperti itu, coiling dragon heaven devastating palm seperti itu, seni generasi naga tyron adalah sama seperti ini. Selesai dengan ini, Ye Yuan memasuki pagoda fast heaven. Fang Xiao membawa orang tuanya dan sujud di tanah. Kakak Ye, kehidupan keluarga Xiao R terselamatkan olehmu. Xiao R tak henti-hentinya bersyukur. Tetapi untuk menyelamatkan orang tuaku, aku telah membuat Kakak Ye jatuh dalam situasi berbahaya. Xiao R ditangkap dengan ketakutan dan khawatir. Jika ada daerah di mana Anda membutuhkan Xiao R, jangan ragu untuk mengajar, kata Fang Xiao dengan gelisah. Orang tua Fang Xiao jelas tahu tentang urutan kejadian dan juga sama-sama berterima kasih kepada Ye Yuan. White Light tidak mengatakan apa-apa, tapi perasaan terima kasihnya tidak kalah dengan Fang Xiao. Hanya saja perasaan antara dia dan Ye Yuan terlalu dalam. Tidak perlu mengatakan kata-kata sopan ini. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Nona Xiao R, tidak perlu seperti ini. Cahaya putih dan perasaanku, aku percaya kamu sudah melihatnya juga. Karena kalian saling memiliki kasih sayang, maka urusanmu adalah urusanku, jika itu adalah White Light, dia juga akan seperti ini juga. Jika kamu benar-benar merasakan sesuatu, maka bersama saja dengan White Light dengan baik, dan itu juga akan dianggap pembayaran kembali kepadaku. Saat kata-kata ini keluar, wajah Xiao R dan White Light keduanya memerah. Tetapi Fang Xiao masih menganggup dengan tegas dan berkata, Xiao R akan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu berbicara lagi tentang masalah ini. Ingin benar-benar berterima kasih padaku, harus keluar dari situasi sulit sebelum berbicara juga. Kita sudah memasuki tanah roh leluhur. Bahaya di sini tidak ada sedikit lebih rendah dibandingkan dengan di luar. Sebaiknya kita cepat memikirkan cara untuk keluar. Aku juga tidak terlalu nyaman tentang Li Air di sana. Meskipun Ye Yuan merasa bahwa Rongkun di sana tidak boleh melakukan apapun pada Li Air, semakin banyak orang, semakin beragam suara. Jika dia kembali terlambat, sulit untuk menghindari sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Ketika White Light mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kakak, maaf. Ye Yuan memarahi sambil tersenyum, kamu Pang, itu lagi, kan? Tempat ini adalah tanah roh leluhur-leluhur naga klan Vientiger. White Light, kamu pergi bersama denganku. Mungkin akan ada pertemuan kebetulan lain. White Light menganggupkan kepalanya dan keluar dari pagoda Fast Heaven bersama dengan Ye Yuan. Ye Yuan dan White Light, dua orang berjalan menuju kedalaman tanah roh leluhur. Sepanjang jalan, mereka tidak mengalami banyak bahaya. Di sisi kiri dan kanan makam, ada sejumlah gua batu. Tablet ditempatkan satu demi satu di depan gua-gua batu. Pada mereka menulis nama-nama pembangkit tenaga Heavenly Vientiger Clan selama berabad-abad. Heavenly Vientiger Clan No. Patriark Generasi ke-768, Tablet Peringatan Ling Aotian. Penatua Kepala Generasi ke-76 Vientiger Clan, Tablet Peringatan Panyu. Heavenly Vientiger Clan No. Generasi ke-767. Pada tablet peringatan, itu harus dicatat secara berurutan. Tapi yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa masing-masing dan setiap gua batu itu benar-benar memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Sepertinya mereka yang dapat dimakamkan di tanah arwah leluhur setidaknya adalah puncak tingkat Raja Surgawi juga. Sisanya mungkin hanya dapat meninggal dalam meditasi di luar, Ye Yuan menghela nafas dengan perubahan emosi. Cahaya putih tidak berbicara sepanjang waktu. Tiba-tiba, dia membuka mulut dan berkata, Kakak, tidak tahu mengapa, tempat ini memberi saya sensasi yang sangat akrab. Saya merasa seperti kembali kepelukan seorang ibu. Kata-kata White Light membuat Ye Yuan sangat terkejut. Mereka di alam Surgawi semua tahu bahwa klan Macan Putih dan klan Harimau Fien Surgawi adalah musuh bebu yutan. Generasi saling membunuh telah menebarkan permusuhan yang tak terhapuskan. Tapi mengapa White Light memiliki perasaan aneh semacam ini ketika dia datang ke tanah roh leluhur Heavenly Fien Tiger Clan? Ye Yuan tidak meragukan perasaan White Light. Nenek moyangnya sangat aneh. Selain itu, garis keturunan binatang surgawinya sangat kuat. Karena dia memiliki perasaan semacam ini, itu berarti bahwa cahaya putih dan klan Harimau Surgawi-Surgawi mungkin benar-benar memiliki ikatan yang signifikan. Mungkinkah pendahulu White Light sebenarnya berasal dari Heavenly Fien Tiger Clan? Tapi mengapa White Light memiliki garis keturunan White Tiger Clan juga? Cahaya putih, harimau putih kecil ini juga memiliki keberadaan yang membingungkan. Ye Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Melihat cahaya putih, dia berkata, Cahaya putih, kamu tidak akan memiliki keturunan White Tiger Clan dan Heavenly Fien Tiger Clan pada saat yang sama, kan? White Light memiliki pandangan bingung ketika dia mendengar. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Aku juga tidak tahu. Tapi aku sudah beberapa kali bertarung dengan Heavenly Fien Tiger Clan juga dan tidak merasa bahwa aku memiliki kesamaan dengan mereka. Bab 988 Mendengar White Light mengatakan ini, Ye Yuan memiliki pandangan bingung lagi. Cahaya putih benar-benar spesies yang aneh. Garis keturunannya jelas sangat konyol, tetapi orang tidak bisa mengidentifikasi garis keturunannya. Tentu saja, ingin mengatakan apa yang paling mirip, itu masih klan macan putih yang mengalir. Mem, kakak, kamu melihat antara nomor 764 dan 0.766 ini, itu benar-benar hilang tablet peringatan. Mungkinkah Patriark Heavenly Fien Tiger Clan generasi ini tiba-tiba kehilangan nyawanya? White Light berkata dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan melihatnya, memang seperti itu. Berbicara secara logis, pembangkit tenaga listrik di tingkat Patriark Klan Harimau Fien Surgawi, kecuali peristiwa besar yang tak terduga terjadi di klan, jika tidak, itu tidak mungkin untuk situasi di mana ia binasa tanpa diduga terjadi. Patriark generasi itu tidak binasa karena kecelakaan, tetapi meninggalkan klan Harimau Fien Surgawi dan tidak pernah kembali. Suara yang datang tiba-tiba membuat Ye Yuan dan White Light melompat ketakutan. Siapa ini? Ye Yuan berkata dengan wajah serius. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya bahkan tidak menyadari bahwa seseorang mendekat. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih perlahan berjalan keluar dari kedalaman Mausolem dan tiba di depan Ye Yuan dan White Light. Kau, penjaga makam, Ye Yuan bertanya. Dia mendengar Fang Xiao mengatakan sebelumnya bahwa di dalam negeri roh leluhur ini memiliki penjaga makam dengan kekuatan yang sangat kuat. Melihat itu sekarang, pria parubaya inilah yang ada di depan mereka. Adapun kedalaman pria parubaya ini, Ye Yuan sebenarnya tidak bisa mengerti itu. Tapi pria parubaya berjubah putih tidak menjawab kata-kata Ye Yuan. Dia berkata dengan pandangan tenang, ras naga keturunan kerajaan, Heaven Man Unity Realm, disayangkan. Karena kultivasi Anda sedikit rendah. Namun, token naga suci telah menghilang selama lebih dari seratus ribu tahun. Saya tidak berharap bahwa itu benar-benar mendarat di tanganmu. Sepertinya kamu, pemuda ini, mungkin memikul amanat surga. Setiap kata yang diucapkan pria parubaya berjubah putih, Ye Yuan akan sedikit lebih terkejut di hatinya. Sepertinya di depan pria parubaya berjubah putih ini, dia sebenarnya seperti orang yang transparan. Tapi untungnya, Fast Heaven Stella dan Soul Suppressing Paru, pria parubaya ini tidak melihat. Jika tidak, Ye Yuan akan benar-benar telanjang bulat di depannya. Huh, berpura-pura misterius. Siapa kamu? Light Light berkata dengan mendengus dingin. Dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Rahasia tentang kakak benar-benar dilihat oleh orang ini dengan satu pandangan. Tetapi pria parubaya berjubah putih itu tidak menjawab. Dia menoleh ke arah White Light lagi dan mengukurnya dengan hati-hati. Sepertinya dia mengagumi sebuah karya seni. Bahkan dengan saraf cahaya putih, ia juga merinding karena dipandang olehnya. Tidak buruk, benar-benar tidak buruk. Bahkan di era surga Widau, fisik harimau putih sempurna tidak pernah muncul sebelumnya juga. Aku tidak berharap bahwa di zaman hukum menurun saat ini, itu sebenarnya masih akan melahirkan putih yang sempurna tubuh harimau. Pria parubaya berjubah putih memuji dengan kagum. Light Light mendengarkan sampai dia semua bingung. Tetapi dia juga menemukan bahwa dia tampak seperti fisik harimau putih yang sangat luar biasa. Tapi Ye Yuan di sampingnya bergetar dari kepala sampai ujung kaki. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap cahaya putih dengan tak percaya. Fisik harimau putih sempurna. Ini sebenarnya fisik harimau putih sempurna. Aku benar-benar bodoh sampai ekstrim. Seharusnya aku memikirkannya sejak lama. Ye Yuan mengangkat kepalanya dan menginjak kakinya saat dia berkata. Light Light bahkan lebih bingung ketika dia berkata, Kakak, apa yang kalian bicarakan? Apa di dunia ini adalah fisik harimau putih sempurna? Pria parubaya berjubah putih menatap Ye Yuan dengan mendalam, jelas agak terkejut ketika dia berkata, Kamu benar-benar tahu tentang fisik harimau putih sempurna. Aku bahkan berpikir bahwa hanya kita, garis keturunan penjaga makam For Great Divine Beast, akan tahu rahasia seperti alam surgawi ini. Fisik harimau putih sempurna, Ye Yuan melihatnya dalam catatan kuno juga. Hanya saja deskripsi tentang fisik harimau putih sempurna di atasnya juga ragu-ragu dan tidak jelas. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak memikirkannya sama sekali. Pada kenyataannya, Ye Yuan juga tidak berani membayangkan bahwa cahaya putih sebenarnya dari fisik harimau putih sempurna yang legendaris. Meskipun cabang empat binatang suci besar jumlahnya banyak sekarang, tak terhitung puluhan ribu tahun yang lalu, mereka memiliki nenek moyang yang sama, naga azure dari timur, macan putih barat, burung vermilion selatan, dan hitam kura-kura dari utara. Pada awalnya, empat Great Divine Beast tidak merujuk pada perlombaan, tapi merujuk pada empat pembangkit tenaga dewa rilem yang menakutkan khususnya. Empat dari mereka, yang juga merupakan klan for Great Divine Beast yang ada saat ini nenek moyang pertama, juga murni keturunan empat binatang suci surgawi. Empat binatang surgawi besar setelah mereka, meskipun mereka juga disebut empat binatang surgawi yang besar, dalam hal kemurnian garis keturunan, mereka jauh dari sebanding dengan leluhur mereka yang paling awal. Ada jenis tubuh yang paling dekat dengan garis keturunan empat binatang suci, mereka disebut perfect for symbols divine beast fisik. Ye Yuan berbicara dengan semangat dan jaminan. Mendengar penjelasan Ye Yuan, white light melompat ketakutan juga. Kaka, kamu mengatakan bahwa aku dari fisik harimau putih sempurna di antara empat simbol fisik divine beast yang sempurna ini. White light berkata dengan takjub. Ye Yuan berkata dengan senyum pahit, saya hanya melihat beberapa kata ini pada catatan kuno juga. Adapun apakah anda atau tidak, saya tidak berani mengkonfirmasi juga. Tapi mendengar artinya dalam kata-katanya, anda harus saya te. Pria parubaya berjubah putih berkata dengan senyum tipis, jika dia bukan dari fisik harimau putih sempurna, apakah anda pikir kalian masih bisa berdiri di sini dan berbicara dengan benar? Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan tertekan ketika dia mendengar itu. Kekuatan-kekuatan pria parubaya berjubah putih ini memang apa yang jarang dia lihat sepanjang hidupnya. Ye Yuan tidak berani menjamin bahwa bahkan kelompok kekuatan 10 Great Divine King kelas pasti bisa memenangkannya juga. Mungkin di dalam negeri roh leluhur ini, orang ini bahkan lebih kuat dari 10 raja surgawi besar. Dengan pengalaman Ye Yuan, dia juga tidak menyadari bahwa di dalam alam surgawi sebenarnya masih memiliki keberadaan yang begitu kuat. Namun, bukankah ini tanah roh leluhur surgawi Vientiger Clan. Ada apa dengan dia memiliki fisik harimau putih sempurna ada hubungannya denganmu? Ye Yuan berkata dengan gusar. Penjaga makam berkata dengan mendengus dingin, tempat ini bukan tanah roh klan leluhur surgawi Vientiger Clan, tetapi tanah roh klan leluhur klan harimau putih. Klan harimau surgawi-surgawi hanyalah cabang dari klan harimau putih. Saat ini, ini adalah zaman hukum yang menurun. Kami penjaga makam juga tidak bisa diganggu dengan hal-hal ini. Oleh karena itu, kami dengan enggan membiarkan pembangkit tenaga listrik klan harimau surgawi-iblis surgawi memasuki tanah roh leluhur untuk meninggal dalam meditasi sebelum kematian. Apa, klan harimau Vient surgawi adalah cabang dari klan harimau putih? Bagaimana mungkin? White Light hampir melompat ketika dia mendengar rahasia seperti itu. Seseorang harus tahu bahwa klan harimau Vient surgawi dan klan harimau putih telah menjadi musuh bebuyutan mulai dari era di Feindau. Dua klan harimau besar sudah saling membantai untuk yang tahu berapa tahun. Tapi sekarang, penjaga makam mengatakan bahwa klan harimau Vient surgawi adalah cabang dari klan harimau putih. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Penjaga makam berkata dengan jijik, apa yang tidak mungkin tentang hal itu? Perlombaan naga memiliki pepatah yang disebut, naga melahirkan sembilan putra, masing-masing dengan nama yang berbeda. Sebenarnya, bagaimana bukan klan macan putih seperti itu? Jika Vient surgawi klan macan bukan cabang klan macan putih, hak apa yang mereka miliki untuk bertahan terhadap klan macan putih saat ini sederajat selama bertahun-tahun? Cabang Anda retak hingga menjadi ortodoks. Sebenarnya, mereka juga hanya sekedar silsilah cabang leluhur pertama. Aku tidak akan berbicara tentangmu, tetapi anggota klan lainnya, garis keturunan mereka tidak lengkap. Light-light menarik napas dingin. Hal-hal yang dia dengar hari ini menumbangkan pengertiannya selama ini. Sebenarnya, itu bukan hanya dia, bahkan Ye Yuan juga sangat terkejut. Ye Yuan benar-benar dapat dihitung sebagai ahli dalam pengetahuan kuno dan modern, tetapi belum pernah mendengar sebelumnya juga bahwa klan harimau Vient surgawi dan klan harimau putih sebenarnya dari sumber yang sama. Bab 989 Lupakan Ye Yuan sebagai orang luar, bahkan orang-orang dari klan macan putih mungkin juga tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Klan harimau Vient surgawi tidak pernah menganggap diri mereka sebagai klan harimau putih. Lebih jauh, warisan kedua pihak juga sangat berbeda. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa dua klan ini sebenarnya satu keluarga yang tak terhitung tahun yang lalu. Nak, kamu ikut aku. Penjaga makam itu tiba-tiba berkata kepada cahaya putih masih di tengah-tengah keterkejutan. White Light menjadi linglung dan berkata kepada Ye Yuan, kakak, ayo pergi. Kedua orang baru saja akan bergerak ketika wali makam tiba-tiba menoleh dan berkata, kamu datang, dia tetap. Bagaimana hal-hal klan macan putih bisa diketahui oleh orang luar? Wajah White Light jatuh, dan dia berkata dengan sedih, tidak pernah ada rahasia antara Big Brother dan aku. Jika Big Brother tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Dengan hubungan antara White Light dan Ye Yuan, wali makam itu benar-benar membuat Ye Yuan menunggu di luar, dia tentu saja memiliki seratus keberatan. Wajah penjaga makam itu jatuh, dan dia berkata, meskipun kamu dari fisik harimau putih sempurna, kamu belum mencapai sepersepuluh ribu perihal perkembangan fisik harimau putih. Apakah kamu tahu nasib baik seperti apa? Saya memberi anda dengan membawa anda ke dalam. White Light berkata dengan dingin, kakak dan aku maju dan mundur bersama. Jika kakak tidak pergi, bahkan jika kau membiarkanku maju ke Dewa Alam, aku juga tidak peduli. Ye Yuan tidak membuat suara di samping. Dia secara alami berharap agar cahaya putih menjadi lebih kuat. Tetapi dia bahkan lebih sadar bahwa membujuk cahaya putih pada saat ini tidak ada gunanya sama sekali. Jika itu dia, dia akan melakukannya juga. Bodoh sekali. Penjaga makam itu sangat marah dengan keras kepala White Light dan berkata dengan mendengus dingin, jika saya dengan paksa membawa anda ke dalam. Tetapi White Light tidak memiliki sedikitpun rasa takut dan berkata dengan kekek, kalau begitu mungkin, anda dan saya harus memiliki pertempuran. Penjaga makam itu tertawa dari amarah yang ekstrim dan berkata, heh, sentimen yang terdengar sangat bagus. Bocah ini memang memiliki cukup banyak kartu truf. Tetapi menggunakan untuk berurusan dengan saya, itu jauh dari cukup. Kata-katanya secara alami diucapkan kepada Ye Yuan. Apa yang disebut kartu truf Ye Yuan, dia telah melihat dengan lirikan. Hal-hal ini sangat menakutkan bagi dunia luar. Tetapi baginya, tidak ada yang perlu ditakutkan sama sekali. Tentu saja, itu masih karena ranah kultifasi Ye Yuan terlalu rendah. Jika Ye Yuan adalah alam raja surgawi, bahkan jika dia lagi sombong, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu juga. Huhu, aku juga sangat ingin tahu kekuatan apa yang dimiliki wali makam. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Sepertinya kalian berdua berpikir tinggi tentang dirimu sendiri. Tidak membuat kalian menderita kesulitan, kamu tidak akan tahu besarnya langit dan bumi. Wajah wali makam itu berubah dingin. Aura samar langsung menyebar. Aura ini benar-benar berbeda dari momentum mengejutkan kepala tetua. Rasanya seperti bersuara dan tenang. Tetapi justru karena itulah yang membuatnya tampak lebih mengerikan. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tiba-tiba, lingkungan kedua orang itu menjadi hitam pekat, tidak bisa melihat jari seseorang ketika mengulurkan tangan. Ekspresi Ye Yuan berubah saat dia berkata, domain Raja Surgawi. Penjaga makam berkata sambil tertawa, kamu, nak, benar-benar sangat berpengetahuan. Saat ini, di alam Surgawi, orang-orang yang dapat menampilkan domain alam Surgawi dapat dihitung dengan jari seseorang. Aku tidak berharap itu pada Anda usia muda, Anda bahkan benar-benar tahu ini. Ini adalah domain kegelapan. Ini dapat menelan segalanya, termasuk energi esensi dan kekuatan jiwa. Anak laki-laki cahaya putih, selama Anda berkultivasi dengan saya, ini akan mudah bagi Anda. Pada titik ini, wali makam masih tidak lupa untuk menggunakan domain kegelapan untuk menggoda cahaya putih. Tapi cahaya putih tidak sedikit pun tergerak. Dia berkata dengan senyum dingin, hanya wilayah kegelapan, saya tidak percaya bahwa tanpa Anda, Tuan Muda ini tidak bisa mempelajarinya. Ye Yuan juga berkata dengan senyum tipis, hanya wilayah kegelapan. Kamu juga terlalu meremehkan kami, saudara-saudara. Penjaga makam tidak bisa menahan perasaan tertekan. Dia benar-benar diremehkan oleh dua junior. Kalau begitu biarkan kalian mengalami apa yang disebut kekuatan domain. Wajah wali makam itu berubah dingin, langsung menyatu ke dalam kegelapan. Apa yang disebut kekuatan domain sebenarnya setelah memahami konsep hingga batas tertentu, memahami kekuatan hukum dalam radius tertentu, dan membentuk domain skala kecil. Di dalam domain ini, seniman bela diri itu sendiri adalah penguasa mutlak. Ye Yuan dan White Light saat ini adalah kura-kura dalam toples di mata penjaga makam. Tapi sebelum dia mengambil tindakan apapun, sosoknya tiba-tiba dipaksa keluar dari kegelapan. Dan domain kegelapan juga langsung meledak terbuka. Sun Moon Heavenly Murid, Kamu! Kamu benar-benar bahkan punya murid surgawi Sun Moon. Untuk pertama kalinya, penjaga makam terkejut ketika menghadapi Ye Yuan. Wali makam tidak berencana melakukan apapun pada Ye Yuan. Tetapi membuat mereka berdua menderita sedikit kesulitan sangat diperlukan. Tetapi ketika dia baru saja akan mengambil tindakan sekarang, dia tiba-tiba memasuki trans. Dengan kekuatannya, keinginan untuk membuatnya jatuh ke dunia ilusi bukanlah hal yang mudah. Tetapi dengan ini, domain kegelapan runtuh dengan sendirinya tanpa diserang juga. Begitu Sun Moon Heavenly Murid dilepaskan dengan kekuatan penuh, bahkan jika kekuatan penjaga makam itu sangat hebat, dia tidak akan berani dengan mudah menentangnya. Tentu saja, dengan begitu, Ye Yuan akan menjadi anjing mati lagi. Ye Yuan hanya menunjukkan kekuatannya sedikit sekarang, menakut-nakuti pihak lain untuk mundur, dan tidak benar-benar melepaskan kekuatan Sun Moon Heavenly pupil. Wali makam itu menatap Ye Yuan, tatapannya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia berpikir bahwa dia sudah melihat melalui Ye Yuan dan bahkan melihat melalui artefak surgawi. Kartu truf macam apa yang masih dimiliki Ye Yuan? Tapi Ye Yuan sebenarnya benar-benar masih memiliki kartu truf. Di era Dao-Dao, murid surgawi bulan matahari juga dikenal luas. Bagaimana bisa wali makam itu tidak tahu kehebatannya? Ye Yuan tersenyum tetapi tidak berbicara. Namun, penjaga makam itu menghela nafas dan berkata, lupakan. Kamu, nak, keberuntunganmu benar-benar terlalu mengejutkan. Karena bocah cahaya putih bersih keras, kamu datang bersama saat itu. Akhirnya, wali makam itu tetap melunak. Saat white light mendengar, dia bertukar pandang dengan Ye Yuan, dan tidak bisa menunjukkan senyum yang tahu. Kedua orang itu secara bertahap berjalan menuju kedalaman dengan penjaga makam. Tetapi undulasi yang mengalir dari dalam tablet peringatan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tiba-tiba, kedua orang itu langsung merasakan tekanan pada mereka melambung, dan mau tak mau menjadi khawatir dalam hati. Kaki ini melangkah, seolah-olah mereka memasuki dunia lain. Mulai dari sini, itu adalah aula belakang dari tanah roh leluhur. Tablet peringatan yang bertempat di sini adalah semua pusat kekuatan realiti dewa. Bahkan Patriar Klan Harimau Surgawi Iblis Surgawi sama sekali tidak diizinkan untuk mengambil satu langkah pun di sini juga. Jika tidak, bunuh tanpa belas kasihan. Kata penjaga makam dengan acu-ta'acu seolah berbicara tentang hal sepele dan biasa. Tapi white light melengkungkan mulutnya dan berkata, dalam pandanganku, kekuatanmu juga hanya setara dengan Patriar Heavenly Vientiger Klan, kan? Berdasarkan apa yang akan membunuhnya? Berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Tiba-tiba sebuah pedang muncul di tangan penjaga makam. Saat pedang ini menyala, sinar cahaya benar-benar muncul pada tablet peringatan ini dan mendekat pada tubuh pedang. Cahaya putih dan murid-murid Ye Yuan mengerut, menatap pedang di tangan penjaga makam dengan tak percaya. Undulasi yang keluar dari tubuh pedang benar-benar melampaui rilem Raja Surgawi. Pedang ini menebas benar-benar dapat memusnahkan ahli rilem Raja Surgawi. Tangan penjaga makam yang memegang pedang bergetar, dan cahaya putih itu benar-benar kembali ke loh peringatan, membuat kedua orang itu mendecahkan lidah mereka dengan heran. Kedua orang itu mengikuti penjaga makam dan tiba di sebuah aula yang luas. N, kalian berdua menunggu di sini, aku akan pergi dan mengurus beberapa urusan. Pastikan untuk tidak hanya berlarian, atau menanggung konsekuensi sendiri. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, penjaga makam itu berubah menjadi aula samping dan menghilang. Bab 990 Altar Pemorbanan Bait Suci Heavenly Vientiger Clan secara khusus digunakan untuk mempersembahkan korban kepada para leluhur. Tentu saja, masih ada fungsi lain di sini. Itu digunakan untuk berkomunikasi dengan makam penjaga tanah roh leluhur. Saat ini, Kepala Penatua sudah mandi dan mengenakan pakaian bersih, dan mengatur meja pembakar dupa dan barang-barang korban untuk digunakan dengan baik. Beberapa pusat kekuatan Raja Surgawi semuanya berdiri dengan hormat di samping, dengan tampilan kehidmatan dan rasa hormat. Selesai dengan pekerjaan persiapan, Kepala Tetua Pan Yin dengan hormat mengeluarkan tiga batang dupa, menyalakannya dengan sungguh-sungguh, dan setelah tiga busur, memasukkannya ke dalam meja pembakar dupa. Ada dua orang luar yang menyusup ke tanah arwah leluhur hari ini dan mengganggu istirahat damai arwah leluhur. Anak yang tidak berbakti, Pan Yin, dicekam ketakutan dan meminta arwah para leluhur untuk membuat pengecualian, dan biarkan yang ini masuk tanah roh leluhur untuk menangkap orang luar. Kepala Penatua mengucapkan setiap kata, mengatakannya dengan sangat berbakti. Setelah suaranya memudar, formasi susunan di altar pengorbanan tiba-tiba menyala terang. Kumparan asap dupa di atas pembakar dupa tampaknya dimakan oleh sesuatu, menghilang dari pandangan. Wajah Pan Yin menunjukkan ekspresi antisipasi. Hal semacam ini, mungkin penjaga makam seharusnya tidak setuju, kan? Setelah 15 menit, di atas altar pengorbanan akhirnya bereaksi. Kepala Penatua memiliki pandangan antisipasi, menatap lekat-lekat pada abu dupa yang terbakar oleh tiga batang dupa. Abu dupa melayang, secara bertahap mengembun menjadi bentuk kata. Semua Raja Surgawi menatap tempat itu tanpa berkedip. Tapi segera, ekspresi wajah mereka menjadi sangat jelek. Sementara ekspresi kepala tetua bahkan suram sampai hampir meneteskan air. Itu jelas bukan pertama kali kepala tetua berkomunikasi dengan wali makam. Tetapi kata-kata yang muncul kali ini membuatnya bingung, dan juga merasa sedih. Abu dupa kental membentuk kata besar, skram. Mengapa seperti ini? Di masa lalu, ketika berkomunikasi dengan wali makam, itu diperbolehkan atau tidak diizinkan. Kata, enyah, ini, apa artinya? Seorang Raja Surgawi berkata dengan bingung. Apakah masih ada yang perlu dikatakan? Tentu saja, tidak boleh. Tapi masalahnya adalah, mengapa penjaga makam itu ingin menggunakan kata ini? Raja Surgawi lainnya berkata. Kata ini terlalu tidak sopan. Kemungkinan besar, penjaga makam benar-benar marah. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan kata ini untuk membalas. Mungkinkah, kita tidak menjaga tanah roh leluhur dengan baik, membuat mereka marah. Ekspresi kepala penatua sangat buruk. Dia hidup sampai usia lanjut dan belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Lepaskan meja pembakar dupa itu. Sepertinya kita hanya bisa menunggu. Ada kemungkinan bahwa wali makam telah secara pribadi mengambil tindakan. Kepala penatua akhirnya masih menghela nafas panjang dan berkata. Kekuatannya sangat luar biasa. Tetapi menghadapi amarah wali makam itu, ia masih menyimpan rasa takut. Di dalam tanah arwah leluhur, penjaga makam adalah eksistensi paling kuat. Bahkan jika dia adalah Raja Surgawi kelas 1, dia tidak bisa melawan keinginan pihak lain juga. Pada saat yang sama, di dalam wilayah Macan Putih, Rongkun juga menerima berita yang dikirim ke sini. Apa yang kamu katakan? Mereka memasuki tanah roh leluhur-leluhur Vientiger Clan. Tempat itu sangat berbahaya. Mendengar berita ini, Rongkun menjadi pucat karena ketakutan juga. Iya, kepala penatua. Dari berita yang dikirim, Ling Ninhilz memang sudah ditangkap oleh Ye Yuan. Tapi pada akhirnya, itu masih mengejutkan kepala penatua Klan Tiger Vient Heavenly, Pan Yin. Akhirnya, Ye Yuan masih dicegat tetapi pada akhirnya, Ye Yuan masih melarikan diri ke tanah roh leluhur. Kata pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi. Rongkun akhirnya masih menghela nafas dan berkata, untuk bisa melarikan diri dari tangan Pan Yin sudah merupakan keajaiban. Tanah roh leluhur memang satu-satunya jalan keluar mereka. Tapi peluang mereka untuk bertahan hidup tidak tinggi. Mungkin di saat ini, Pan Yin telah benar-benar menutup tanah roh leluhur. Bahkan jika mereka bisa keluar dari dalam tanah roh leluhur, mereka akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika mereka juga menumbuhkan sayap. Raja Surgawi di bawah ini juga sangat khawatir. Ketika dia mendengar berita ini, dia tertegun untuk waktu yang lama juga. Lupakan Ye Yuan, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tangan Pan Yin juga. Tapi, Ye Yuan yang melakukannya. Dia melarikan diri dari bawah hidung Pan Yin dan menerobos masuk ke tanah roh leluhur. Orang harus mengakui bahwa ini sudah bisa dinilai sebagai keajaiban. Kepala Penatua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Kekuatan Surgawi itu bertanya. Rongkun merenung sejenak dan menginstruksikan kepadanya, kumpulkan pusat kekuatan klan dan cepat keperbatasan. Terapkan tekanan pada klan Harimau Vien Surgawi. Pada saat ini, apa yang bisa kita lakukan juga hanya ini? Harapan bahwa cahaya putih diberkati dan memiliki kehidupan yang ulet, dan mampu keluar dari dalam tanah roh klan leluhur Surgawi Vien Tiger Klan. Ekspresi Raja Surgawi itu menjadi keras ketika dia menjawab, Ya. Yue Mengli baru saja keluar dari pengasingan tertutup ketika Baipo datang mengetuk. Melihat ekspresi Baipo, Yue Mengli tahu bahwa Ye Yuan di sana mungkin mengalami beberapa kecelakaan. Penatua Bai, bagaimana? Kaka Yuan. Yue Mengli membuka mulut untuk bertanya terlebih dahulu. Baipo ragu-ragu sejenak, tetapi masih menceritakan informasi yang dia dapatkan dari kepala Penatua di sana. Baru saja, kepala Penatua Rongkun memanggilnya secara khusus, membuatnya datang untuk memberitahu Yue Mengli berita ini. Itu juga dianggap mengambil masalah serius. Tetapi Yue Mengli tersenyum setelah mendengarnya dan berkata, Begitu. Sejak Penatua Bai datang, mengapa tidak minum secangkir teh? Baipo tercengang oleh sikap Yue Mengli dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan terkejut, bukankah Nona Yue sama sekali mengkhawatirkan Tuan Muda Ye. Yue Mengli berkata dengan senyum tipis, Tentu saja aku sedikit khawatir. Namun, kakak Yuan pasti akan kembali dengan selamat. Baipo tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia mendengar. Dia telah menyebutkan bahaya tanah roh leluhur sebelumnya, tapi Yue Mengli masih sangat percaya diri. Dari mana asal kepercayaan dirinya? Tak lama, penjaga makam muncul di depan Ye Yuan dan White Light sekali lagi. Semua keluar. Suara tak peduli wali makam itu bergema di dalam aula besar. Segera, satu siluet demi satu berkedip. Beberapa lusin orang benar-benar muncul di aula besar tiba-tiba. Melihat adegan ini, Ye Yuan dan White Light keduanya sangat bingung. Ini, siapa mereka? White Light bertanya dengan rasa ingin tahu. Penjaga makam berkata sambil tersenyum, mereka juga penjaga makam. Ini, begitu banyak penjaga makam. Cahaya putih tidak bisa menahan linglung ketika dia mendengar itu. Kapan aku mengatakan bahwa penjaga makam itu hanya aku sendiri? Penjaga makam berkata dengan mengejek. Cahaya putih. Aku dipanggil Fan Lin, pemimpin penjaga makam klan Macan Putih. Silsilah penjaga makam kami diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi misi kami tidak akan pernah berubah, yaitu untuk menjaga roh leluhur, dan mempertahankan klan Macan Putih. Jika klan Macan Putih berada dalam bahaya pemusnahan klan, kami juga penghalang terakhir. Fan Lin berkata. Cahaya putih waspada dalam hati saat dia mendengarkan. Wajahnya berubah serius, dan dia berkata kepada Fan Lin, menjaga klan Harimau Putih, Tuan Fan Lin dan semua orang telah bekerja keras dan melakukan prestasi yang tak tertandingi. Mohon terima busur dari White Light. Fan Lin mengangguk sedikit dan berkata, silsilah penjaga makam kami dapat menerima busur ini. Mungkin di masa depan, klan Macan Putih kami harus melayani Anda sebagai tuan kami. Busur ini hari ini, saya akan menerimanya atas nama leluhur dulu. Baiklah, masuk formasi. Di bawah perintah Fan Lin, masing-masing dan semua penjaga makam itu dengan cepat memindahkan posisi. Gerakan mereka sangat gesit. Jelas, mereka sudah berlatih set formasi arai ini sampai batasnya. Ye Yuan menyaksikan di samping dan juga tanpa henti disetrum dalam hati. Para penjaga makam ini, masing-masing dan setiap dari mereka memiliki kekuatan yang tak terduga. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa klan Macan Putih sebenarnya masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Tiba-tiba, formasi arai terbentuk. Ola besar awalnya redup tiba-tiba terpancar dengan kemegahan yang cemerlang. Mengaung. Tekanan yang cukup untuk memusnahkan langit dan menghancurkan bumi menyebar di dalam ola besar. Terima kasih telah menonton!